Ayo kita lanjut lagi guys mohon maaf tadi baterainya habis bantu support ya guys kalau ini videonya rame kita segera akan beli HP baru ini menanggirkan ini 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 hai 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 dihitung Hai 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 e-e-e-e hai 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 enak banget ya Bang enak banget ya enggak kurang aku nggak jadi itu rasa pizoo tapi rasa banget loh jamnya ya biasa anak kecing ada suara kipas ya guys panas gak beli mikrofon guys mantep kali kalau tiap hari makan gini guys kayak tengah hmm saya rong oh launya tinggal dikit guys nasinya masih banyak lanjut gas terus yang nonton video ini dan lapar pengen komen ya coba lihat mantap kali oh hmm hmm ya selamat menikmati bumbunya langsung pindah di bumbunya pindah-pindah pindah kamu pindah Alhamdulillah ya guys bisa makan beri nikmat makan nikmat sehat ini sudah luar biasa sekali meskipun menunya mungkin kata orang-orang menu biasa aja terus kemudian menu orang desa memang kita dari desa dari ini sudah menurut saya nikmat banget Alhamdulillah sudah bisa makan mantap shari Nice Yang tahu pelasan itu apa Komen di bawah Eh Habis guys Untuk selalu Mensyukuri nikmat Yang maha kuasa Jangan lupa ya guys Mungkin ini juga buat saya terlebih Jadi kalau makan itu harus bersih guys Jangan sampai ada yang tersisa Karena apa Banyak orang-orang di luar sana Yang masih sulit Dan kesusahan Untuk mencari makan Dan juga makan setiap hari Satu kali itu pun sudah alhamdulillah Makanya kita Orang-orang yang Diberikan kecukupan Diberikan Kenikmatan Jangan lupa Untuk makan itu Sampai habis ya guys Sampai tersisa Sebutir pun Atau Kata orang Atau orang dulu Kalau misalkan makan itu Jangan sampai ada yang tersisa Satu butir pun Karena nanti Misalkan nasi itu Nasinya nangis Katanya orang dulu gitu Kata orang-orang tua saya Dulu guys Jadi makanya Kita bisa mengambil kesimpulan Kalau artinya memang Kalau secara akal Mana mungkin Nasi itu bisa Menangis Tapi itu kan Cara orang tua kita Mengajarkan Untuk kita selalu bersyukur Selalu menghabiskan Makanan yang Sudah kita makan Jangan sampai ada yang tersisa Dan sampai yang terbuang Ya memang Nasinya agak mungkin nangis Tapi itu cara orang tua Mengajarkan kita Untuk selalu menghabiskan Makanan Jadi tidak Membuang-buang makanan Gitu guys Finish ya guys Bersih ya Ada yang tersisa ya Tinggal kita gaduh Terong itu manis ya Makanan 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 Tersisa 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 Oke sekian Video kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Jika teman-teman mau merekomendasikan Makanan yang mau saya review dan makan Silahkan komen Jangan lupa di like dan di subscribe Dan di share Oke teman-teman sekian ya Jangan lupa bersyukur Nikmat sehat, nikmat kenikmatan yang sudah Allah Berikan kepada kita Alhamdulillah, dadah Terima kasih